Hai, berikut ini adalah 4 hal penting yang perlu kalian tahu sebelum membeli Samsung Galaxy S21 series atau flagship terbaru dari Samsung. Simak terus. Hal yang pertama yang kalian perlu perhatikan ketika membeli flagshipnya Samsung adalah harganya. Jadi kalau kita melihat Samsung ini, untuk harganya ini cepat banget anjlok. Kalau kita melihat di series terbarunya sebelum S21 ini, yaitu Note 20 Ultra, dalam kurun waktu 3-4 bulan itu turun di sekitar 4 jutaan. Pada saat rilis itu sekitar 18 jutaan, dan sekarang kalian bisa beli 14 jutaan. Dan kenapa bisa demikian? Ini karena Samsung adalah salah satu brand yang memang sering merilis flagship mereka. Bahkan dalam jangka waktu 1 tahun, mereka merilis 3 atau bahkan 4 flagship ya. Yang pertama adalah seri S, yang kedua adalah seri Note, yang ketiga adalah seri Foldable atau Flip, dan yang terakhir adalah seri Fan Edition. Dari keempat ini masuk dalam jajaran flagship sebenarnya, karena memang mereka menggunakan chipset yang sama, yaitu chipsetnya flagship. Sehingga faktor ini menyebabkan harga Samsung, khususnya untuk flagship itu, cepat turun. Jadi saran saya, itu tunggu terlebih dahulu sekitar 3-4 bulan untuk mendapatkan best value for money. Dan mungkin dari kalian ada yang tanya, Bang, pada saat pre-order, itu kan ada bundlingnya, seperti earphone, earbud, pro, dan masih banyak lagi, dan itu bernilai jutaan rupiah. Jawaban saya adalah, pada saat kalian membeli HP, apakah kalian tertarik dengan HP-nya, atau dengan bundlingnya? Kalau saya pribadi, saya praktikalnya, saya ingin mengganti HP, karena kebutuhan saya itu untuk mengganti HP sebelumnya. Saya tidak terlalu butuh bundlingnya. Kalau kalian tertarik dengan bundlingnya, dan menurut kalian worth it, silahkan beli. Dan menurut saya pribadi, saya tidak perlu mendapatkan bundling, tetapi harganya jauh lebih murah. Dan ini mengapa pertimbangan harga ini menjadi salah satu faktor yang cukup penting. Kemudian untuk faktor kedua yang tidak kalah pentingnya, ini adalah lihat dulu baru beli. Artinya apa? Artinya bagi kalian, para calon pembeli HP baru, ini saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu, reviewer-reviewer yang sudah bertebaran di YouTube ini, ini kalian bisa menjadikan referensi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sebuah produk. Kalau kita tidak tahu kelemahan dan kelebihan sebuah produk lalu kita beli, ini maka rasa kekecewaan kita akan semakin tinggi. Kalau kita sudah mengetahui dari reviewer atau dari berita, ini kekecewaan kita bisa lebih diminimalisir. Kalau kita flashback di beberapa tahun yang lalu, ini Samsung pernah melakukan blunder yang terjadi di seri mereka, bahkan ini di seri flagship yaitu Samsung Galaxy Note 7 yang memang komponen di dalamnya itu mudah meledak. Atau bahkan bagi pengguna Note 7 itu untuk tidak membawa Samsung Note 7-nya pada saat terbang. Untuk kasus kedua, Samsung SE20 Ultra itu terjadi yang namanya autofocus yang kurang bisa diandalkan. Ini mengapa melihat reviewer itu menjadi salah satu jalan kalian untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sebuah produk. Kemudian untuk faktor ketiga adalah lihat generasi sebelumnya. Biasanya sebuah smartphone itu jika mereka merilis sebuah produk baru, itu harga generasi sebelumnya itu biasanya turun drastis. Dan saya sarankan teman-teman untuk melihat Samsung Note 20 Ultra, harganya mungkin sekarang jauh lebih terjun bebas ya, seperti yang saya bilang tadi, dan S10 series pun ini masih worth it kalian beli bahkan di 2 tahun berikutnya. Ini mengapa reviewer-reviewer di Indonesia seperti Bang Joy Review, Hedy Dot, Mahir Gadget, dan masih banyak lagi, mereka masih membahas HP-HP X flagship yang sebenarnya masih worth it untuk dibeli di tahun ini. Kemudian faktor keempat yang menurut saya menjadi fundamental dari semua faktor yang saya sebutkan tadi, ini adalah melihat kebutuhan kita. Apakah HP yang sekarang kita gunakan ini sudah meng-cover kebutuhan-kebutuhan kita, atau kita justru lapar mata ingin segera ganti HP tanpa tahu mengapa alasan kita meninggalkan HP yang kita gunakan sekarang. Banyak sekali orang-orang yang memang pengen mengganti HP hanya hobi, dan itu sebenarnya tidak ada masalah kalau kalian sisa uangnya, turah duit, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi bagi kita yang memang pengguna kasual, pengguna biasa, demand-nya tidak terlalu tinggi, bukan reviewer juga, ini kalian perlu mempertimbangkan apa sih alasan kita untuk mengganti atau meng-upgrade HP kita, sehingga kebutuhan lebih kita kedebankan dibanding keinginan. Alright, itu saja guys, 4 hal yang perlu kalian tahu sebelum membeli flagship terbarunya Samsung. Kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa terbantu dengan informasi yang saya berikan ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia dengan channel ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out!